Bangsa Mesir kuno, mulai membangun salah satu peradaban paling maju di dunia ketika itu, di sepanjang alur Sungai Nil, pada permulaan Milenuim ke-5 sebelum Masehi. Bersamaan dengan permulaan masa dinasti, tahun 3400 sebelum Masehi. Mesir, di bawah kekuasaan dinasti Firaun, mencapai masa kejayaannya, yang dibuktikan dengan berdirinya berbagai bangunan piramida yang megah di Giza, yang hingga sekarang merupakan salah satu dari tujuh keajaiban dunia. Sejarah Mesir melewati beberapa fase yang disertai dengan berbagai masa kemunduran, yang dikarenakan faktor peperangan dalam negeri dan revolusi, pada akhir-akhir abad ke-11 sebelum Masehi, kelemahan mulai menyelimuti sendi-sendi peradaban Mesir, akibat banyaknya peperangan dan konflik, hingga Mesir dikuasai orang-orang hapasah, seperti Abisiania atau Etiopia, juga Asura atau Assyria, dan Persia. Setelah itu, pemerintahan Mesir dikuasai oleh Alexander yang Agung dari Makedonia, hingga datanglah penjajahan Romawi tahun 30, pada masa kekaisaran Augustus, yang merupakan pendiri umperium Romawi. Bangsa Mesir kuno, banyak menggunakan tulisan hieroglif, untuk membukukan ilmu-ilmu pengetahuan, dan hasil pemikiran mereka di atas kertas-kertas papirus, dinding-dinding kuil dan beberapa piramida. Tulisan ini mengalami perkembangan di kemudian hari, hingga menjadi tulisan heratik dan akhirnya menjadi tulisan demotik, yang masih saja hidup dalam tulisan dan bahasa koptik. Orang pertama yang menunjukkan, diuraikannya simbol-simbol tulisan hieroglif, adalah seorang arceolog Perancis bernama, Sampolion, setelah melalui studi dan penelitian intensif, terhadap tulisan yang tertera pada Batu Rashid, yang ditemukannya dalam sebuah ekspedisi, bersama Napoleon Bonaparte di Mesir, tahun 1799 Masehi. Berbagai studi arkeologi dan papirus, menunjukkan bahwa bangsa Mesir kuno, berhasil menggapai kemajuan yang luar biasa dalam berbagai bidang, seperti astronomi, aritmetika, kedokteran, farmasi, geometri, pertanian, dan lainnya. Di samping itu, mereka juga piawai dalam menggambar, memahat, mendirikan bangunan dan pembal saman jenazah. Mereka juga piawai dalam membuat perhiasan dan kerajinan kaca berwarna, mengolah tembaga dan mineral, pertukangan, sterilisasi dengan pembakaran dan gading gajah. Mereka adalah orang pertama yang menyamak kulit-kulit binatang, menenun pakaian-pakaian dari katun dengan sangat terampil. Di antara manuskrip-manuskrip yang terbuat dari kertas-kertas papirus, yang berhasil ditemukan pada akhir abad ke-19 Masehi, dan menjadi referensi utama, dalam studi dan penelitian ilmu pengetahuan di Mesir kuno, kita dapat menyebutkan papirus Ebers, yang terdapat di Universitas Leipzig, juga papirus Edwin Smith, Trin, Sistripity, London, Berlin, serta yang lainnya. Klasifikasi metode ilmiah pertama, dalam notasi matematika Mesir kuno, nampak jelas, ketika mereka menemukan bilangan desimal berbasis 10, yang didasarkan pada simbol-simbol khusus, bagi hitungan satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, hingga sejuta. Para juru tulis seringkali merasakan arti penting dari bilangan 0, sehingga, mereka meninggalkan dan membiarkannya kosong, sebagai tanda keberadaannya. Bisa jadi metode ini dalam pemikiran ilmiah, dinamakan kondisi pemikiran, dan, bukan metode ilmiah sebagaimana yang kita kenal sekarang. Akan tetapi, tidak diragukan lagi, semua itu merupakan salah satu dari fase-fase penting, dari metode induktif, dalam mencapai yang terbaik dan terbaru. Hal itulah yang menempatkan mereka, lebih unggul, dibandingkan peradaban-peradaban yang eksis pada masa itu, atau yang paling berkualitas di antara mereka. Jangan lupa like, share, dan subscribe, share, dan subscribe.